Ini warna Yamaha Mio yang mulai langka, strippingnya saja tembus hingga jutaan rupiah. Belakangan ini skuter matik, skutik, asal pabrikan Yamaha yakni Mio Sporty mulai diganderungi lagi. Yamaha Mio Sporty yang mengaspal pada 2004 hingga 2007 silam ini, belakangan sedang naik daun. Motor dengan logo Garputala tersebut mulai ramai diburu lantaran banyak yang ingin merestorasinya. Ada beberapa warna skutik ini mulai langka, sehingga menyebabkan harga spare part busunya bagian bodi jadi lebih mahal dari warna biasa. Keluaran 2004 yang paling langka itu warna kuning. Warna ini jadi favorit banget dan paling banyak diburu sama kolektor. Ia menjelaskan, harga bodi halus dengan gelir kuning banderolnya bisa dua kali lipat lebih mahal dari warna biasa. Kalau bodi warna kuning bisa Rp 1,2 sampai Rp 1,4 juta. Sedangkan yang warna biasa hitam, merah, biru itu Rp 650.000, terangnya. Bahkan, harga stripping untuk bodi warna kuning dihargai Rp 1 hingga Rp 1,2 juta. Kalau stripping warna hitam, merah, biru itu besaran Rp 650.000, ujarnya. Menurut Gini, harga bodi dan stripping Mio Sporty keluaran 2004 harganya juga paling mahal ketimbang model lainnya yang lebih muda. Alasannya karena keluaran 2004 itu tipe pertama dan barangnya sudah langka, ucapnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!